Berikut sejumlah update mengenai pembangunan di EKA Nusantara yang melaporkan Tribun Kaltim edisi hari ini, Sabtu 28 Oktober 2023, mulai dari update progres pembangunan kantor kepresidenan di EKA Nusantara yang ditargetkan selesai Agustus tahun 2024 mendatang. Selain itu juga konektivitas bandara VVEP di EKA Nusantara akan segera dilakukan groundbreaking untuk pembangunannya nih. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PWR mengungkapkan progres pembangunan kantor kepresiden di EKA Nusantara per 19 Oktober telah mencapai 49,2%. Untuk kantor presiden, progres pembangunannya mencapai 49,2% dan mulai dilakukan pemasangan bila-bila Garuda yang merupakan pekerjaan arsitektur, progres pembangunannya sudah besar. Ujar Ketua Satdas Kasatdas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga saat konferensi pers di di Kementerian POPR, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023. Danis juga mengatakan bahwa progres pembangunan istana negara di EKN telah mencapai 32,90%. Artinya pekerjaan konstruksinya masih bersifat civil work seperti pekerjaan beton dan sebagainya setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan mekanical. LICTLACL dan plumbing KMIP seperti pemasangan jaringan kabel listrik dan pipa air. Katanya, sebagai informasi, pemasangan modul bila membentuk sayap dan patung burung Garuda menjadi ikon dari gedung kantor presiden. Total terdapat 4.650 bila Garuda yang dipasangkan pada kantor presiden. Gedung kantor presiden ini didesain pula oleh seniman Nyoman Warta yang juga mendesain jembatan di ruas jalan tol IKN. Kementerian POPR menargetkan penyelesaian kantor presiden selesai sebelum Agustus tahun 2024. Hal ini bertujuan agar kantor presiden dapat digunakan pada perayaan HUT RI pada tahun depan sebagai tanda dimulainya roda pemerintahan di IKN. Lebih lanjut, ia menjelaskan. Pembangunan fisik IKN terbagi menjadi dua yaitu tahap 1 dengan progres fisik mencapai 52,9% dan tahap 2 mencapai 1,1%. Total paket fisik pembangunan IKN periode tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 82 paket terdiri dari 40 paket fisik tahap 1 dan 42 paket fisik tahap 2. Progres sampai saat ini, kita sudah 52,9% hampir 53% pekerjaan batch 1. Ujarnya, sementara itu, pembangunan IKN tahap 2 antara lain rusun untuk aparatur sipil negara ASN sebanyak 47 tower, jalan tol 5B, 6A dan 6B, instalasi air bersih dan sanitasi, serta jalan-jalan logistik. Danis mengatakan, pemerintah menargetkan 12 tower dalam rusun ASN rampung pada Juni tahun 2023 dan dapat mengakomodir sekitar 2.100 unit. 47 tower secara keseluruhan selesainya di akhir tahun 2024, tapi sebagian estimasi ada 12 tower yang akan selesai di bulan Juni-Juli tahun 2024. Nah, 12 tower ini mampu mengakomodir sekitar 2.100 unit. Tuturnya, lebih lanjut, Danis mengatakan, Untuk sumber daya air, bendungan di IKN sudah terisi air dan tengah dilakukan pengerjaan pengolahan air bersih dan pemasangan pipa sepanjang 17 km. Kemudian untuk listrik, Pilen menyiapkan listrik pakai solar cel kurang lebih 50 MW sudah siapkan area 80 hektare. Telkom dan Kementerian ESDN untuk dukungan gas, Tambahnya, pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara dan Kupai Kartanegara, Kalimantan Timur berpujuan untuk keseimbangan pembangunan, kehadiran IKN membangkas kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Konsep futur Smart Forest City atau Kota Pintar Hijau menjadikan IKN sebagai simbol baru Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ramah lingkungan, penggunaan energi hijau, dan tata kota yang modern dengan perpindahan ibu kota. Indonesia mengikuti jejak negara modern seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia, Turki, dan negara-negara lainnya, negara-negara tersebut berhasil memindahkan ibu kota yang hingga kini memiliki ibu kota terpisah, kota pusat bisnis, dan kota pusat pemerintahan, pembagian pusat pemerintahan, dan pusat bisnis telah membawa negara tersebut semakin maju. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.